Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami mengucapkan selamat datang di Zoom Politeknik Bau-Bau guna mengikuti webinar Sosialisasi Pulang Kerja di Saudi Arabia. Baiklah, sebelum dimulai webinar ini, kita awali bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saya. Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Oke, ya terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Budi Setiono selaku pemateri tunggal pada kesempatan webinar kita di kesempatan hari ini. Terima kasih Pak atas kesedihanannya untuk hadir bersama kita. Terima kasih Pak atas kesedihanannya untuk hadir bersama kita. yang senantiasa memberikan kita nikmat yang tak terbatas kesehatan, kekuatan. sehingga pada kesempatan hari ini kita bertemu di webinar Politeknik Bau-Bau dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi kerja ke Saudi Arabia yang akan dibawakan oleh Bapak Budi Setiono nantinya. Tentunya tak lupa juga kita juga saya sebagai umat muslim yang tentunya senantiasa memberikan salawat dan taslim kepada junjungan kami Nabi Besar kami Muhammad SAW berserta kepada para keluarga, sahabat, dan umatnya yang masih nikuti beliau hingga saat ini. Menyingkat waktu untuk pembukaan di kegiatan webinar pada kesempatan hari ini perlu kami sampaikan kepada Pak Bapak Budi Setiono yang hadir di sini adalah para alumni Politeknik Bau-Bau juga hadir di sini teman-teman kita perawat yang ada di Sulawesi Tenggara bahkan ada informasi terakhir, bahkan ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Palembang, Jawa Tengah kalau nggak salah juga hadir di kegiatan hari ini karena kegiatan kita hari ini disaksikan dengan via Zoom dan juga memang disinkronisasi ke YouTube sebenarnya. Semoga semata-mata sebenarnya ingin menyosialisasikan peluang kerja Saudi ini kepada teman-teman kita yang memang sangat menginginkan dan berharap bahwa membutuhkan pekerjaan ini tentunya. Jadi itu mungkin yang jadi pengantar pertama pada sambutan kesempatan hari ini. Nah saya sebagai Direktur Politeknik Pak Budi terus teman-teman perawat yang ada di Sulawesi Tenggara jadi saya juga memang pengurus perawat di Sulawesi Tenggara sebenarnya jadi keresahan dan kegalauan di saya sebenarnya memang untuk teman-teman kami yang belum bekerja tentunya sangat butuh sosialisasi ini. Karena tanpa hal ini biasanya kami kemarin belum mengetahui semua informasi kalau kerja ke luar negeri itu kami pikir selalu susah sebenarnya bahwa harus mesti ke Jakarta, harus mesti kemana-mana yang juga memang itu butuh perjuangan yang luar biasa sebenarnya. karena di benak kami yang ada di daerah terkhusus kami di Sulawesi Tenggara untuk berusaha bekerja sebenarnya ke luar negeri itu sebenarnya keinginan yang luar biasa. Cuma memang kita punya tantangan-tantangan yang lain, mindset pemikiran bahwa bekerja di luar negeri itu salah satu juga mindset yang ada di daerah kami itu bahwa seperti TKI layaknya. Terus yang berikutnya, poinnya sebenarnya keamanan. Apakah itu juga bisa itu menjadi salah satu tanda tanya besar tentang keamanan. Nah mudah-mudahan di sosialisasi ini kami sangat berharap ini bisa terang-benderang dan keinginan masyarakat-masyarakat, adik-adik kami yang tenaga kesehatan yang ada di Sulawesi Tenggara itu mempunyai animo yang luar biasa untuk bekerja di luar negeri. Nah begitu pula hal-hal yang lain yang ada di daerah kami itu memang tantangan-tantangan lain selain tadi keamanan, memang karena banyak yang dilalui oleh yang duluan teman-teman kami, adik-adik kami yang entah ke Jepang atau ke Saudi, itu mengeluarkan budget yang sungguh sangat luar biasa ketika mereka menempuh proses perjalanan yang seperti kita akan sosialisasikan hari ini. Dan mudah-mudahan ini bisa kejawab juga melalui webinar ini, poin-poin yang menjadi keresahan dan kegalauan adik-adik kami, teman-teman kami yang perawat dan alumni saya yang ada di Politeknik Bau-Bau. Nah di kesempatan yang berbahagia ini, kami di Politeknik Bau-Bau ini sebenarnya adalah webinar yang kedua. Terus terang saja Pak Budi, kami kemarin juga sudah webinar itu terkait yang ke pekerja yang ingin ke Jepang. Dan ini yang kedua yang untuk ke Saudi. Saya pikir semua kalau di saya selaku pimpinan dan selaku pengurus, sebenarnya poinnya apapun yang menjadi peluang teman-teman kami untuk bekerja, karena di era yang kompetitif saat ini, menurut saya tugas kami sebagai pengurus dan saya sebagai pimpinan perguruan tinggi jadi kewajiban yang mutlak untuk menginformasikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu sebenarnya poin yang menurut saya yang sangat penting di webinar pada kesempatan hari ini. Harapan yang lain bahwa bisa tersosialisasi semua terkait yang menjadi pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Dan itu inilah yang menjadi pengantar untuk sambutan saya pada kesempatan webinar pada kesempatan hari ini. Dan selanjutnya kami serahkan nanti melalui moderator Pak Budi Setiono menjelaskan, saya tahu bahwa pada kesempatan ini Pak Budi ingin sekali sebenarnya sangat banyak berinteraksi tanya-jawab di calon-calon yang ingin mengikuti bekerja di luar negeri dalam hal ini di Saudi. Demikian yang menjadi sambutan daripada saya. Semoga kegiatan kita senantiasa selalu diberkahi dan dirudahi oleh Allah SWT. Dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya marilah kita simak, perhatikan, dan pahami pemaparan tentang sosialisasi pulang kerja di Saudi Arabia yang akan disampaikan oleh pemateri Bapak Budi Setiono Ahli Madia. Namun demikian, sebagai berikut akan saya bacakan terlebih dahulu biodatanya. Saya bacakan kurikunum VT-nya sebagai berikut. Beliau adalah sebagai Premier Hospital Surabaya selama dua tahun. Juga di Farmania Hospital Muhammad Khoid selama 14 tahun. Sekarang bekerja di PT Bagus Persaudara PT JKI Kesehatan dan beliau juga sebagai Entrepreneurship. Demikian CV singkat dari Bapak Budi Setiono Ahli Madia. Selanjutnya, dipersilakan dengan hormat kepada Bapak Budi Setiono Ahli Madia untuk menyampaikan materi tentang sosialisasi peluang kerja di Saudi Arabia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan bisa bersilatu rohni dengan peltekes bau-bau. Terus terang kalau kita tidak ada acara ke Saudi, mungkin kita nggak saling kenal. Ini memang mungkin Allah sudah mengatur caranya bagaimana kita bisa kontak kayak gini. Terus untuk selanjutnya saya akan perkenalkan diri secara singkat. Nama saya Budi Setiono. Saya lulusan dari Poltekes, Jepkes, RI Malang. Pengalaman saya di HCOS, Primer Hospital, Surabaya, 2 tahun. Selanjutnya saya pergi ke Kuwait di Farmania Hospital di kamar operasi selama 14 tahun. Tahun 2014 saya resen dari sana dan kembali ke Indonesia di Tulungagung di kota saya untuk memulai wira swasta, bisnis. Sekarang saya mempunyai toko dan warnet. Di samping itu kebetulan kakak saya membuat PJTKI namanya PT Bagus Persaudara. Saya diminta untuk menangani loker ke luar negeri tentang tenaga kesehatan. Karena kebetulan saya juga dari luar negeri. Terus untuk pengalaman saya di Kuwait, kalau bisa dibandingkan situasi kerjanya, gajinya, suasananya, kebudayaannya, kalau sistem kerja gaji enak di luar negeri. Kalau lingkungan mungkin kita perlu adaptasi. Karena memang agak berbeda ya di samping jauh dari keluarga kita, terus tetangga-tetangga kita, teman-teman kita semuanya beda negara. Kebetulan di satu ruangan, di satu rumah sakit itu kita akan bekerja dalam tim. Kadang kalau ada orang di Indonesia enak bisa ngobrol pakai bahasa Inggris. Tapi kalau ketemu dengan orang India, Filipina, Mesir, Jordania, atau Romania, kita harus pakai bahasa Inggris. Kalau di negara Arab itu, bahasa pengantar pokoknya itu di kementerian, maksudnya di rumah sakit itu bahasa Inggris. Tapi ada juga mereka itu pendidikannya kurang tinggi, jadi tahunya bahasa Arab. Jadi kalau kita mau bekerja ke Timur Tengah, dikit-dikit disiapkan bisa bahasa Arab juga. Tapi utamanya bahasa Inggris. Karena nanti dalam tes, dalam formalitas, dalam laporan kerja kita, laporan SIF, operan antar SIF, atau ngobrol sama dokter, sama pasien itu bahasa Inggris. Dan untuk apa ya, untuk biar kita lancar berbahasa Inggris itu, saya dapatnya malah dari sana. Dulu saya juga sempat kursus juga, tapi ya gitu, kalau kita belajar sendiri kan, konversasinya kan kurang bagus, kurang lancar. Tapi nanti kalau kita ke sana kan terpaksa, terpaksa dengan terpaksa itu kita akan otomatis sebisa mungkin harus paham bahasa Inggris. Tapi yang jelas, pada adik-adik teman-teman yang mau berangkat, nggak usah takut sama bahasa Inggris, nggak takut sama mereka. Kalau dibandingkan, kita standarnya Filipin ya, perawat Filipin. Yang katanya lebih tinggi standarnya. Tapi kenyataannya dalam pekerjaan kita nggak kalah bagus. Tahun kemarin itu malah yang jadi perawat teladan itu kebanyakan orang Indonesia. Ada satu dari namanya Mas Suparman itu orang Sulawesi Selatan. Itu dia dapat hadiah, penghargaan sebagai perawat berprestasi. Jadi kita jangan berkecil hati lah. Maksudnya dengan persaingan ketat, terutama persaingan ketat kita itu di luar negeri itu antara Filipin dan India. Perbedaan. Kalau di Indonesia itu pemerintah belum sepenuhnya mendukung atau menyokong. Terus terang saya dulu berangkat itu lewat PT Binawan. PT Binawan itu yang mengurusi ya Mbak Eva ini yang sekarang dia buat PT sendiri, PT bagus ini. Jadi beliau itu sudah berpengalaman untuk mengirim perawat seluruh negeri sejak saya berangkat itu sekitar tahun 2000. 2000 itu dia pindah-pindah PT. Terus terakhir sekarang jadi kakak saya ini membuat PT sendiri. Terus kemarin program ke Kuwait, terus tahun ini program ke Saudi. Alhamdulillah ini tadi saya sudah proyek, beliannya sudah melakukan saya, sudah proyek di Saudi. Insya Allah ini kontrak under ministry, bukan swasta. Perbedaannya antara swasta dan ministry itu jauh banget. Nanti apa ya, apa kita taunya itu kalau sudah sampai di sana. Di samping itu gajinya itu berbeda banget. Mungkin kalau under ministry itu gajinya 5 juta, di swasta itu mungkin 2 juta atau 3 juta. Dan fasilitas akan berbeda. Lebih bagus di negeri, di pemerintahan, dan di ministry. Kalau di under ministry itu semuanya terjamin. Dari pelat, dari makanan juga tertanggung. Kalau di Saudi insya Allah makanan ada. Kalau di Kuwait itu cuma cewek saja yang dapat makan. Tapi kalau pelat, dapat semua. Terus untuk transportasi antar ke penginapan kita, ke rumah sakit juga berarti. Di samping itu mereka, orang itu akan memandang juga beda juga. Kalau kita berjalan di ministry dengan swasta beda juga. Intinya itu bagus. Kesempatan memang kesempatan ini memang di ministry. Jarang-jarang ada kesempatan, ada loker job di negeri. Jadi, saya harap teman-teman sejauh-jauhnya untuk mencoba. Karena jarang-jarang sekali ada kesempatan, ada job untuk ministry. Terus, biasanya kalau di Saudi itu kontraknya 2 tahun. 2 tahun nanti akan bisa diperpanjang. Jadi, tiap tahun kita akan membayar pajak namanya itu, apa ya, residensi. Itu ya murah kok. Terus, kita itu paling membayar sama asurasi kesehatan. Terus, untuk duty. Duty setahun tergantung pemerintahan. Kalau di Kuwait itu sekitar 30 hari per tahun. Terus, untuk ke sana, flight-nya kalau ministry itu gratis. Dapat gratis lagi waktu kita resign. Jadi, di antara itu maksudnya kalau kita mau cuti untuk tahun ke-2, ke-3 itu kita bayar sendiri. Tapi, dibanding dengan gaji kita, murah banget tiketnya. Dan khawatir. Terus, memang tantangan kita itu, kalau bekerja keluar lebih terus terang, waktu kita mau berangkat. Waktu pelatihan, waktu ujian, menunggu visa. Itu memang, ya, cobaannya orang yang mau sukses kayak gitu, itu udah biasa. Terus terang, dulu saya dari pendaptaran, terus pelatihan di Sutomo 3 bulan, pelatihan bahasa di Jakarta sekitar 3 bulan, itu kurang lebih hampir 1 tahun menunggunya itu ya. Terus, tapi setelah itu, tahun-tahun berikutnya lebih cepat. Karena kan, biasanya kalau di awal itu kan lebih lama, karena kan perintis gitu loh. Sistemnya masih dirintis. Nanti, adik-adik belakangnya biasanya lebih cepat. Karena kan sistemnya udah tertentu. Terus, ini kita ujahkan untuk pembiayaan di minimal mungkin. Maksudnya di press gitu. Jadi kita itu profitnya sedikit banget teruskan. Karena, ya, di samping kita juga mau membantu teman-teman untuk mengurangi pengangguran. Karena kita juga tahu juga masa pandemi kayak gini serba sulit. Pokoknya kita itu, kita buatlah program ini sukses. Insya Allah nanti kalau ini sukses, selanjutnya akan mudah dapat kontraknya. Terus, ini, yang Saudi Ministry ini memerlukan sekitar 600 tenaga kesehatan. Di antaranya bijan, terus perawat, dan dokter. Untuk ijazah dari diploma S1, S1 nurse. Terus, untuk ministri biasanya mereka itu mensaratkan SDR aktif. Jadi, mumpung kalian nunggu ini, teman-teman yang belum punya SDR, baiknya mulai meroses lah ya. Mulai meroses. Untuk angkatan saya, maksudnya saya lulus akper itu tahun 98. Itu mungkin sekitar tahun, sampai tahun 2010 itu dipermudah. Kalau membuat SDR itu langsung kita titip aja, bayar berapa langsung keluar. Terus, untuk memperlakukan ujian hukum itu kayaknya mulai 2013 ke atas. Jadi, yang bapak-bapak yang di angkatan lama itu enggak usah kuatkan sejak SDR. Cuma kita ke PPNI atau DINCES, titip aja di sana. Nanti beberapa hari itu udah keluar SDR-nya. Untuk gaji, terus terang ya lebih besar di sana ya. Itu kita tulis itu Rp4.000.000. Rp4.000.000.000 itu kurus sekarang sekitar Rp15.500.000.000. Itu gaji pokoknya. Karena kalau di sana itu banyak macam tunjangan gaji. Jadi, gaji pokok nanti akan ada plusnya. Kalau di Kuwait itu ada tunjangan rumah sakit. Jadi, kalau kita bekerja di rumah sakit, ada tunjangan lagi. Terus tunjangan spesialis area. Terus tunjangan jinas malam. Terus dihitung juga berapa tahun pengalaman kita. Pengalaman kita itu nanti jadi duit. Jadi, nanti tiap orang enggak akan sama gajinya. Gaji pokok boleh sama. Makanya kalau ijazah sama ya. Tapi nanti terakhir ntarima bulanannya belum tentu sama. Tergantung spesialis dia dapat jobnya. Terus beberapa pengalaman. Jadi, pengalaman semakin banyak, makin banyak juga gajinya. Terus untuk kebudayaan, kayaknya juga ya mungkin ya Arab sama nganu ya. Kalau untuk Arab itu enaknya kita itu masjid itu di mana-mana. Enggak maksudnya untuk ibadah itu tidak akan bingung lah. Mungkin di depan kita hotel itu sudah ada masjid juga. Terus untuk umproh, haji, enak lagi. Kalau di Kuwait dulu, saya kan Kuwait Saudi itu jaraknya antara Curabaya, Jakarta. Itu saya kemarin naik haji, naik bis saja. Semalam saja. Jadi, kita dapat jatah selama kita kerja di Kuwait satu kali. Kalau umproh terserah kita mau berangkat berapa kali. Kalau ini, ini kan di Saudi. Di Saudi, Alhamdulillah, kesempatan bagus. Apalagi kalau dapat di Mekah atau Medina. Itu tiap hari bisa umproh, umproh gratis. Tampang bayar. Itu salah satu keuntungan dan keunggulan kita kalau berjaya di sana. Kebanyakan dulu saya juga banyak teman-teman yang tugas belajar juga. Beliau-beliunya itu pegawai negeri, tapi izin cuci selama dua tahun. Ada izin selama dua tahun. Nanti kalau dia setelah dua tahun balik ke Indonesia, tetap bisa jadi pegawai negeri. Tapi ada juga yang memilih sampai sekarang tetap di sana. Jadi, dia melepas pegawai negerinya yang di sini. Banyak juga teman saya dari Sulawesi, Selatan, Makassar. Terus Sumatera, Kalimantan banyak juga. Dan saya kira cukup sekian pemaparan saya. Saya fokuskan untuk tanya-jawab langsung saja ya. Untuk pertanyaan tentang kesaudi ini. Saya persilahkan ke moderator. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Setyono yang telah menyampaikan materi. Dipersilahkan kepada hadirin atau peserta untuk pertanyaan. Bisa melalui layshan atau melalui chat. Boleh saya dulu, Ibu Lela. Boleh Pak Budi saya juga yang bertanya. Silahkan, silahkan. Ini maaf ya. Ini maaf, kemarin kan rencana awal kan saya mau langsung dengan PT-nya, dengan kakak saya di kantor. Tapi ini kebetulan saya ada jajan di rumah dengan orang lain. Jadi ini saya layaknya dari rumah, bukan kantor. Enggak apa, Pak Budi. Maaf, Pak. Silahkan, Pak. Silahkan. Yang lain silahkan sebenarnya raise hand. Nanti saya cuma mengawali. Ya Pak Budi. Saya pikir Pak Budi orang yang sangat profesional sekali sebenarnya. Jadi memang saya pikir ini sangat representatif untuk kita teman-teman sekalian. Jadi informasi buat kita ini Pak Budi kan PJTKI berarti ya. Iya, iya. PJTKI. Jadi untuk yang kesawini ini memang ministri Pak ya. Jadi di anunya pemerintah sebenarnya. Ini tadi saya cross-check ministri. Ini dapat kontraknya dari atase pergagangan RI yang disalutinya. Oke, ya. Selanjutnya mungkin Pak Budi, kayak teknis-teknis untuk kayak teman-teman kita yang hadir di webinar ini. Bagaimana memulai untuk kalau misalnya kita minat terkait yang program ini, begitu. Nah, mesti ke, ya. Itu saya pikir mungkin butuh penjelasan, Pak Budi. Iya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Ini untuk Saudi ini mereka menginginkan data. Data dulu. Biasanya kan kalau yang tahun-tahun dulu sebelum pandemi, mereka ngeluarin demon letter, baru kita cari perawat. Kalau ini dibualik, Pak. Mungkin karena, apa ya, untuk menyakinkan mereka juga. Mereka minta list perawat yang mau ikut ujian. Jadi dari awal saya minta, ini kan saya sudah serahkan kemarin untuk list untuk dikirim ke Saudi itu. nama, umur, ijazah, dan job. Cuma itu saja. Terus untuk perseratan yang lain menyusul. Itu nanti untuk memproses demon letter. Demon letter itu kontrak bahwa mereka itu benar-benar dari ministry, pokoknya dari orang yang tanggung jawab untuk ANU itu, untuk agensinya itu, serta benar-benar membutuhkan tenaga kesehatan dari kita berapa orang. Itu dijelahkan di situ. Itu memang syarat utama untuk perakurutanda. Jadi memang, apa ya, dari awal kemarin saya memang minta list untuk diserahkan ke Saudi secepat mungkin. Karena kalau kita cepat untuk menanggapi mereka, mengirim data-data itu, itu segera mungkin demon letter keluar. Kalau demon letter keluar, kita akan mulai tahap berikutnya, yaitu perakurutan secara resmi. Nah, resmi itu kita akan memberi pilihan kepada teman-teman. Kalau saya dulu itu, harus pelatihan di rumah sakit di Surabaya itu tiga bulan, terus setelah itu pelatihan bahasa Inggris di Jakarta. Dan itu memerlukan biaya sendiri. Itu karena akan menjadi, dicaskan, jadi tanggungan ke pelamarnya itu. Terus untuk karena mengingat itu terlalu banyak nanti, karena untuk di trainingnya terlalu banyak, maka saya sarankan ke PT-nya itu bisa training tapi cuma dua atau tiga hari saja untuk training khusus wawancara, persiapan wawancara dengan user. Itu karena yang penting itu. Benarnya tes wawancara itu titik-titik pokoknya, dimana kita bisa menjawab pertanyaan mereka itu dengan baik. Dengan baik dan sesuai keinginan mereka. Jadi, teman-teman, sekalian menunggu ini, sebaiknya training sendiri saja pakai di rumah atau sama teman, atau waktu di perkuliahan, ya ngobrol pakai bahasa Inggris, biasakan itu. Di samping itu kalau di rumah, biasakan untuk mendengarkan berita bahasa Inggris, film bahasa Inggris, atau lagu-lagu bahasa Inggris. Terus, sama kita rajin untuk membuka kamus. Itu kuncinya cuma itu saja. Untuk ngobrol, nanti kalau kita sudah di sana ketemu orang, itu tensis itu tidak akan diperhatikan. Yang penting mereka paham, kita paham. Jadi enak. Ini enggak usah takut. Perhatian tentang tensis bentuk lampu, bentuk sengkarang, bentuk tumuru. Itu enggak akan berlaku. Dan perawat Filipin sama Inggris yang dibilang mereka lebih bagus dari Indonesia, kenyataannya bahasa Inggrisnya juga sama dengan kita juga. Ya, itulah berlepotan. Yang penting kan kita sukses untuk pekerjaannya lancar selesai. Kalau masalah bicara lancar abangan itu, belakangan. Yang penting kita maju dulu. Terus nanti proses wawancara, biasanya prosesnya setelah wawancara, dinyatakan lulus, nanti mereka balik ke Saudi, mereka akan proses visa. Jadi, tergantung kita visanya itu prosesnya berapa lama. Kalau visa keluar itu kan biasanya bisa itu waktu periodnya kan tiga bulan maksimal. Kalau visa keluar kita bisa langsung ke sana. Biasanya disertai tiket kita dengan nama kita. Jadi, untuk tiket berangkat ke sana free. Terus, setelah nyampe di sana, nanti kita akan tempatkan di pondok ministry. Ministry itu biasanya akan proses formalitas selama tiga bulan. Setelah tiga bulan itu biasanya bulan kedua, ketiga itu kita udah mulai masuk rumah sakit. Nanti kalau kita free, kita kali-kali ke ministry. Setelah tiga bulan biasanya langsung baji ke akhir. Sementara kayak gitu Pak. Terima kasih Pak Budi. Artinya menambah informasi. Saya, tetapi belum ada yang mau nanya ini. Jadi, saya lihat-lihatin mudah-mudahan ada yang mau nanya. Ada, silahkan. Oh, ada boleh lah, silahkan. Ada, ada. Begini Pak Budi, ini pertanyaan melalui Youtube. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya, kalau untuk jurusan bidan D4, D4 bidan maksudnya dan punya STR, bisa enggak Pak? Insya Allah bisa Pak. Kalau di Saudi itu bisa, di bidan bisa. Kalau di Kuwait belum bisa. Ini tapi kan Saudi, insya Allah bisa. Dan nanti kita usahakan. Karena kebanyakan yang kita harus biasanya kan perawat kan, diploma sama S1 gitu. Tapi ini bidan insya Allah bisa. Nanti kita usahakan bisa dibantu. Yang penting data-datanya masuk ke kita dulu, nanti kita sampai yang ke sana. Begitu ya Pak. Terima kasih. Jadi bisa ya Pak ya. Untuk di Saudi. Iya, insya Allah bisa. Terus berikutnya Pak Budi, ini ada pertanyaan lagi dari saudari Andi Mas Riyadi. Begini katanya, bagaimana soal umur Pak? Apakah ada batas ketentuan umur untuk bekerja di sana? Begitu Pak. Gini Bu, untuk umur itu maksimal kalau belum punya pengalaman di luar negeri maksimal 35. 35-35. Kalau tapi sudah pengalaman di luar negeri itu bisa 40-45. Bahkan bisa 50. Jadi kalau masih belum pengalaman, maksimal 35. Oh iya, baik-baik Pak Budi. Sudah pengalaman boleh sampai dengan 50 ya Pak Budi ya? Iya, 50 insya Allah bisa. Iya, terima kasih. Baiklah siapa yang mau bertanya lagi, silahkan raise hand atau di chat. Saya boleh lagi, bolehlah. Biar sambil menunggu yang lain. Pak Budi, silahkan. Pak Budi, silahkan. Ya, silahkan. Saya itu banyak nanya Pak Budi karena sejujur saja. Saya memang banyak orang yang jawab, jadi macam-macam. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya bisa saja mungkin mewakili teman-teman saya yang ada di benaknya ini. Begini Pak Budi. Ini kan udah ke Saudi tadi oleh Ministri. Nah, ini Pak Budi dengan PJTKI oleh PT Bagus. Nah, ini tadi kalau proses yang pertama ngirim nama ke Pak Budi dalam hal ini PT Bagus ya. Nah, setelah masuk itu kita akan ada hal-hal yang lain dipersiapkan kan memang mesti bahasa tadi. Walaupun bahasa sebenarnya boleh aja sebenarnya belepotan begitu. Tapi alangkah bagusnya memang sistematis. Yang saya petik tadi ketika bahasa itu, bahasa dipersiapkan sekitar tiga bulannya. Atau bisa jadi lebih cepat. Poin yang Pak Budi begini, untuk rekrutan ini dimulai kapan ini Pak Budi? Artinya maksud saya, kan kalau misalnya sudah ada list nama, terus itu mesti harus dulu lolos ujian bahasa atau seperti bagaimana lebih teknisnya itu Pak Budi? Bisa ya? Oh, gini. Kita tetap nunggu demand later itu Pak. Jadi, data yang saya minta kemarin itu tetap penting. Jadi, serahkan ke saya. Kemarin kan saya sudah sekitar 25 orang sudah saya serahkan ke PT. Katanya sudah diketik mau dikirim ke Saudi. Jadi, yang lain yang belum manu ditunggu. Kalau demand later sudah datang, kita kan sudah dapat kontrak. Nanti kita, apa ya, kita persiapan ke kita. Nanti, apa ya, untuk bagusnya nanti saya tes saja dulu lewat Zoom saja ya. Oh ya, Skype atau Zoom ya. Bagaimana seberapa tingkat bahasa Inggrisnya. Nanti kalau kurang bagus, nanti akan saya nilai, oh ini perlu latihan. Jadi, kalau sudah bagus, oke. Nanti kan itu menentukan kelas, menentukan kelas pelatihannya. Terus untuk kursus bahasa Inggris, nanti kita balikkan lagi ke peserta. Maksudnya itu, mau nggak, maksudnya, less training bahasa Inggris di BLK kita di Tulung Agung, Jawa Timur. Tapi ya itu, resikonya kan bayar sendiri. Tapi untuk penginapan insya Allah gratis, karena milik sendiri. Tapi untuk membayar pengajar itu dan lain-lain itu perlu biaya. Terus kalau masuknya keberatan, kita yang terakhir cuma itu. Training untuk persiapan pemancara dengan user. Itu dua, tiga hari cukup. Nanti saya termasuk ikut juga yang ngajari, terus ngasih trik-triknya di mana bisa lulus. Karena untuk tes pemancara itu perlu trik juga. Nggak asal ikut gitu aja ya. Jadi prosesnya itu. Terus selama proses itu, sebaiknya menyiapkan SDR, ijasa, dan lain-lain surat izin. Terus surat pelakuan baik itu, tapi nanti belakangan aja. Nanti setelah admin letter keluar, kontraknya jelas, baru nyiapkan itu nggak masalah. Sambil belajar bahasa Inggris di rumah. Terus untuk apa ya, jangka waktu berapa lama kita bahasa Inggris tergantung personal, Pak. Nggak sama, karena tingkat kemampuan mereka nggak sama juga. Ada yang pinter, sebentar aja udah bisa, atau cuma mendengarkan. Terserang saya dulu di Surabaya itu, saya kerja di HCOS kebetulan itu ownernya orang Australia, milik Australia. Itu kalau bulenya, teruangan saya itu, saya ajak pakai bahasa Inggris. Sekalian saya belajar bahasa Inggris. Terus nanti di rumah pulang kerja, saya rajin itu. Mendengarkan apa radio yang di Surabaya itu ada radio bahasa Inggris. Terus mendengarkan film bahasa Inggris. Terus kita selalu pegang kamus. Kan kadang ada kata-kata yang kita nggak tahu. Itu langsung kita cari di kamus. Itu nanti akan kuat. Maksudnya kuat diingat di kita. Insya Allah. Kayak gitu, pengalaman saya gitu. Dan itu insya Allah nggak akan lama. Karena kita kan belajarnya langsung ya. Maksudnya pakai native figure. Orang bule kan main film gitu kan. Kita dikencengin aja TV-nya, radio-nya. Atau pakai, kalau sekarang kan pakai YouTube kan bisa. Pakai earphone gitu kan. Nanti apa yang diomongin gitu. Terus kalau enggak itu orang Indonesia berita. Yang di daerah itu kan kadang kalau malam kan ada program bahasa Inggris. Itu bisa diikuti. Itu akan lebih cepat, Pak. Dan lebih menghemat terus-terang. Karena kalau kita kursus itu terus-terang paketannya muahal, Pak. Saya rumah saya kan di kampung Inggris. Bahasa Inggris sendiri itu paketannya itu cuma tiga bulan itu sampai jutaan itu biayanya itu. Itu belum biaya makan, belum kontraan. Jadi saya sarankan untuk teman-teman itu sambil menunggu ini. Karena perusahaannya enggak akan cepat. Mesti tiap menganu mesti bulanan. Itu belajarlah bahasa Inggris. Perbanyak bahasa Inggris. Ngomong, ngobrol sama teman-teman gitu. Itu akan lebih cepat gitu. Karena kalau cuma membaca, cuma teori itu akan lama. Langsung belajar praktek, langsung ngomong. Itu akan lebih mudah. Dan lebih dibahami sama kita gitu. Enggak usah mikir kompetensis lah. Yang penting mereka paham, kita paham gitu. Sementara itu pak. Terima kasih pak Budi. Ada lagi pula lah silahkan pula. Ada, ada. Ada pertanyaan ini melalui... Begini katanya pak Budi. Dari Saudari Nurul Kamaria Ramadhani dari Politenik Mubau. bertanya, Assalamualaikum pak. Apakah ada lokomowongan pekerjaan untuk perekam medis di Saudi? Kebetulan selama ini, PT-PT yang lain, kenalan saya, teman-teman saya yang punya PT-PT, itu belum ada. Karena kebanyakan kalau keluarga tenaga kesehatan itu mayoritas dari perawat. Dari perawat itu. Dan bidan. Ya bidan. Kalau di Saudi, kalau bidan itu khusus Saudi. Kalau di Kuwait, belum ada bidan. Terus dokter. Dokter biasanya dokter umum. Begitu ya pak. Kayak gitu. Terima kasih pak Budi. Berikutnya ini masih ada pertanyaan. Katanya tadi kurang menyimak pak. Bagaimana urutan proses mendaftarnya pak? Proses mendaftarnya. Ini nanti apa, kirim ke WA saya datanya, nama, umur, job, ijazahnya. Itu dikirim secepat mungkin, kalau bisa hari ini atau besok ya. Nanti-nanti saya masukkan list untuk dikirim ke Saudi. Bahwa Saudi nanti untuk proses demand letter. Demand letter itu kontrak untuk peregrutan. Pegangan kita di demand letter itu. Semuanya PT, semuanya demand letter itu. Jadi cepat atau lambatnya tergantung Anda-Anda semua. Semakin Anda cepat mengirimkan data ke saya, semakin cepat proses demand letternya keluar. Demand letter keluar, kita akan proses mempersiapkan surat-surat yang diperlukan. Yaitu STR, surat izin dari orang tua, terus kakak, surat pelakuan baik, dan lain-lain. Nanti saya jelaskan belakangan saja. Terus sambil menunggu itu, ada pelatihan bahasa Inggris. Tapi itu nanti saya kembalikan ke peserta lagi. Karena untuk pelatihan bahasa Inggris kan perlu biaya juga. Untuk pembayaran gurunya itu. Jadi, mau gak kersok silahkan. Maksudnya yang ingin kelas atau langsung training nanti sebelum wawancara tes. Jadi, cuma dua atau tiga hari. Itu cuma training bahasa Inggris menghadapi wawancara dengan user. Jadi, nanti kita akan ajarkan gimana trik-triknya. Atau pertanyaan yang sering mereka bukankan. Tanya jawab tes itu apa saja. Nanti akan ditemukan di situ. Dan itu mungkin untuk biayanya akan lebih ringan. Karena cuma dua, tiga hari saja. Jadi, saya sarankan untuk perbanyak itu. Apa training di rumah. Tapi kalau mau ke sini, silahkan. Di sini ada BLK-nya. Terus penginapan juga ada. Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih, Pak. Dari saudara Ahyar. Assalamualaikum. Katanya bertanya, Pak. Apakah umur dihitung sejak mendaftar atau setelah lulus? Begitu pertanyaan. Maksudnya umur apa, Bu? Mereka akan lihatnya umur kan berdasarkan yang ada di akte kelahiran. Ini pertanyaannya begini, Pak Budi. Apakah umur dihitung sejak pendaftaran atau setelah lulus? Katanya begitu. Maksudnya umur apa, Bu? Maksudnya umur yang bisa daftar program ini? Umur yang bersangkutan, Barangkali. Iya. Maksudnya kan mereka akan ngecek di akte kelahiran kita. Akan tahu kan. Di paspor akte kelahiran sama ijasa kan tercantum kelahiran tahun berapa. Mereka akan tahu. Dari situ. Kalau begitu dari ijasa atau akte kelahiran begitu ya, Pak Budi? Iya. Dari ijasa atau akte kelahiran. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang lagi mau bertanya. Terima kasih. Ya, silahkan kalau ada bertanya. Ada lagi, Pak? Ini pertanyaan. Oh, yang tadi ini perekam medis. Untuk sementara belum ada ya, Pak ya, perekam medis. Oke, biar. Kalau ada yang nanya, nanti saya nanya, Pak Budi. Gak apa-apa ya, Pak Budi. Oh, iya. Mari, mari. Silahkan. Saya dengan senang hati jawabnya. Iya, Pak Budi. Memang ada apa? Karena memang peluang kerja seperti ini, kita taulah sendiri sama-sama di Indonesia, pekerjaan itu kan sangat kompetitif. Jadi, saya pikir choice-choice keluar negeri ini, menurut saya, program yang sangat baik, membantu adik-adik kita. Kalau di saya, ya alumni-alumni saya. Di teman-teman perawat, teman-teman saya, sejawat saya. Begitu, Pak Budi. Ini tadi, kalau dari penjelasan Pak Budi, memang untuk nunggu demand letter tadi, memang mesti masuk nama. Idealnya itu, Pak Budi, gimana ya? Ketika keluar demand letter itu, untuk proses awal itu kan, mesti bagus bahasa Inggris. Itu asumsinya, choice-nya. Choice-nya kan boleh mungkin ke LPK-nya Pak Budi, yang lain choice-nya boleh bisa jadi, mungkin di daerahnya masing-masing. kan gitu. Tapi untuk kayak misalnya, mengetahui kapan pesertaannya ini, setelah keluar demand letter, untuk bahwa kapan mereka berangkat begitu, ada nggak informasi tentang begitunya, Pak Budi? Selama ini semua PT tidak akan bisa nentukan, ataupun ini harus satu bulan, dua bulan, nggak bisa, Pak. Karena tergantung mereka juga. Tergantung mereka juga. Karena kan mereka kan perlu kesini juga, kesininya kapan. Terus nanti yang agak lama mungkin menunggu pisanya juga. Kita dulu itu nunggu pisanya sampai berbulan-bulan. Tapi lihat situasi, kalau mereka butuh banget, mereka akan cepat saja. Biasanya kan keluar cepat gitu. Jadi kita nggak bisa memperkirakan. Tapi cuma, kita dari PT itu mengusahakan, akan selalu kontak mereka. Maksudnya, kapan, nanyakan. Intinya itu untuk mempercepat proses itu. Kita juga nggak mau untuk memperlambat. Kan lebih cepat juga lebih baik gitu loh, bagi kita semua gitu loh. PT juga punya tahun jawab, kalau terlalu lama dengan kita kan, kita juga kerepotan juga. Maksudnya nggak bisa membuka program lain juga gitu loh. Kayak gitu. Jadi sama-sama, Pak. Kita bisanya cuma berusaha sama berdoa gitu loh. Tapi kalau dilihat-dilihat ini, Insya Allah mereka juga memang lagi butuh. Karena masa pandemi ini, otomatis kan, saya sering kontak sama teman-teman yang masih dikuai, teman-teman yang dikuai. Itu rumah sakit itu penuh semua. Yang biasanya tiga sip, sekarang dua sip. Karena apa? Terlalu banyaknya pasien, perawaknya kurang, yang cuti, teman saya itu yang masih dikuai itu cuti. Belum bisa balik lagi kekuai, Pak. Karena air pot ditutup. Lalu otomatis kan di sana berkurang. Terus yang di sana juga kecapean. Mestinya mereka giliran cuti, nggak bisa kan. Nggak bisa berangkat. Yang sudah cuti di sini, nggak bisa balik ke sana. Jadi, terlalu, kalau dilihat situasi, mereka sangat butuhkan. Insya Allah kalau orang butuh, pasti mereka akan terbuka. Oke, iya. Terus, kalau adunya Pak Budi, kalau gini, itu kan tadi demand letter, seperti tadi penjelasan Pak Budi, ya nggak mungkin akan lama-lama sih sebenarnya ketika Saudi-nya butuh. Cuma mungkin pertanyaan berikutnya Pak Budi, idealnya, kan itu kan nanti di sana, untuk setelah ada demand letter, tetap ada proses dari Saudi-nya, bahwa untuk mereka lulus, untuk wawancara itu kan harus ada proses. Sebelum ke sana kan harusnya ada proses. Gitu ya Pak Budi ya? Iya. Ide-idealnya itu mereka harusnya ke LPK-nya Pak Budi, atau seperti bagaimana Pak Budi? Kalau misalnya mesti idealnya pergi ke LPK-nya Pak Budi, bisa tidak? budget yang ada berapa budget yang mesti mereka dikeluarkan? Istimusnya Pak Budi, begitu. Ini untuk budgetnya, nanti kita, saya masih mau rundingan dulu sama beliau-beliau yang ownernya PT. ya kebetulan deket kok sama rumah saya. Terus, nanti kita sama-sama dari PT itu, apa ya, motonya itu pokok kita itu akan meminimal mungkin profit. Yang penting program ini sukses. Apalagi ini program ministry, ministry itu, apa ya, nggak terlalu banyak lah, rasionalnya kayak gitu. Terus untuk biayanya itu, ya nunggu setelah kita berapa biaya-biayanya, belum kita belum bisa menentukan. Karena dari awal, saya planningnya itu cuma, cuma training untuk wawancara aja Pak. Untuk dua sampai tiga hari aja. Untuk training sampai sebulan, dua bulan itu, belum kita rencana. Jadi budgetnya belum tahu. Tapi untuk wawancara, untuk wawancara kan paling cuma, apa, dua tiga hari itu, untuk penginapan berarti, milik kita. Saya sih nggak usah bingung. Menyambung Pak Budi, kalau misalnya, untuk wawancara itu, misalnya, kami banyak di Sulawesi Tenggara ini, memungkinkan tidak, misalnya Pak Budi datang ke sini, begitu. Kalau misalnya. Gini Pak, nanti saya akan usulkan ke kompeni, sama orang Saudinya, untuk tasawannya lewat zoom aja, kayak gini aja. Siap, siap. Nah, kayak gitu kan lebih mempermudah. Tapi, resikonya, ini teman-teman, belum dapat training dari kita. Kalau, kalau mereka, tesnya di sini kan, dua tiga hari sebelumnya kan, kita training wawancara. Kayak gitu. Nah, itu maksud saya Pak Budi. Nah, itu maksud saya Pak Budi. Kalau misalnya, sebelum diwawancara oleh Saudinya, walaupun via Skype atau Zoom. Nah, itu Pak Budi untuk ngasih triknya ke sini. Gitu lah Pak Budi. Memungkinkan tidak gitu. Iya, bisa juga sih. Tapi nanti, sebatas, saya nanti enggak lupa Pak. Apa ya, untuk triknya itu biasanya kita ajarkan di BLK kita. Maksudnya itu kan, kayak apa ya, rahasia perusahaan ya. Siap. Kayak gitu. Terus untuk apa, untuk tes, untuk saya lihat kemampuan pesertanya itu, saya bisa, batas itu. Tapi untuk, untuk training atau trik itu, mohon maaf, saya enggak bisa kemampuan di Zoom ya. Itu harus datang ke kita. Oke, siap. Saya ngerti. Terima kasih Pak Budi. Lanjut mulailah, silahkan. Iya, silahkan. Ini udah ada beberapa pertanyaan, Pak Budi. Ini dari Armin Caim, katanya begini, izin Pak, tahap pendaftaran yang pertama, akan mengirim biodata ke nomor WA untuk daftar. Mungkin bisa di-share nomornya buat teman-teman yang ingin mendaftar. Terima kasih. Jadi yang bersangkutan meminta nomor WA, Pak Budi. Oh iya, ya bisa. Bisa ditampilkan di sini aja Pak. Tampilkan di layar sini bisa nomor WA saya. Nanti, tapi terserah bapaknya, maksudnya di koordinasi full tag, gas atau daftar sendiri-siri, terserah. Tapi nomor WA saya bisa ditampilkan. Oh bisa di-share. Bisa, bisa di-share. Ya, baik. Nanti akan di-share berikutnya barangkali ya. Pertanyaan yang berikutnya ini Pak Budi. Dari Saudari Waode Siti Krisnawati. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak katanya. Pertanyaan yang hampir sama dengan Saudari Nurul Kamaria, apakah ada lowongan pekerjaan atau peluang untuk farmasi di Saudi Arabia? Sementara masih belum ada. Farmasi belum ada. Ini, semua PT ini, perawat aja fokusnya. Masih perawat aja. Karena, kayak parmasi terserang dikit karena permintaan. Jadi, mungkin cukup. Dari sana aja cukup. Kalau perawat kan butuhnya banyak. Karena kan, tiap ruangan, semuanya kan butuh perawat. Jadi, makanya mereka sampai ngambil dari sini. Penyebabnya kenapa kok? Apa, job yang lain kayak parmasi, x-ray kok nggak ada. Karena butuhnya cuma sedikit mereka. Kalau di satu rumah sakit kan, paling butuh 10 atau 5. Itu kan cukup. Jadi, mereka nggak perlu ngambil dari kita. Begitu ya Pak. Maaf kalau belum ada. Sementara masih fokus perawat, di jan. Iya. Untuk sementara perawat dan bidan. Mudah-mudahan ke depannya ada untuk farmasi dan rekamin. Ya, amin. Iya, amin. 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 Ini pertanyaan melalui Facebook. Begini katanya Pak Budi. Setiap kontrak kerja, berapa lama dan bisa diperpanjang? Dan apa saja yang membatalkan kontrak kerja? Begitu. Oh ya. Kalau di ministri, karena kebetulan saya dikuatkan di ministri. Itu lebih enak, Bu. Nggak kayak di swasta. Kalau di swasta itu, kadang tergantung kompeninya baik atau bagus. Kalau bagus nanti mungkin terus-terus. Nanti kalau nggak, terminasi. Tapi kalau di ministri, nggak bisa kayak gitu. Kayak kita peguam negeri gitu. Jadi biasanya mereka kontrak pertama dua tahun, Bu. Dua tahun itu usahakan jangan sampai resign. Cuti boleh, tapi resign jangan. Nanti kalau pulang sebelum kontrak, mereka akan blacklist. Jadi nama kita itu, kalau ngelamar lagi ke negara Saudi, nggak akan bisa. Karena masuk data blacklist di imigrasi. atau di anderministri. Setelah dua tahun, nanti tiap tahun kita akan membayar kayak pajak gitu. Residensi. Sama asuransi kesehatan. Tapi kalau Saudi nggak tahu ya. Kalau di Kuwait itu asuransi kesehatan bayar sendiri. Tapi nggak mahal. Itu terserah kita. Terus pensiun itu teman saya sekarang ada yang umur sekitar 50 tahun masih di sana. Saya dengar-dengar itu untuk ministri maksimal dulu 70 tahun. Sekarang turun 60 tahun. Jadi sampai 60 tahun bebas. Maksudnya kita bisa tetap bekerja di sana. Kalau masih kerasan di sana. Tapi kalau punya jiwa entrepreneur atau wira swasta ya kayak saya kemarin kan niatkan ya cari modal lah 14 tahun. Itu kadang ada teman-teman yang cuma dua tahun, lima tahun udah cukup buat rumah, pokok rumahnya udah jadi, usaha udah jalan, udah resign. jadi nanti kalau setelah dari dari sana, mindsetnya kita bisa dirubah. Maksudnya kalau pulang dari sana jangan fokus kembali ke rumah sakit. Kalau bisa ya. Kalau bisa kita akan buat lowongan kerja memberi kesempatan pengangguran untuk bekerja pada kita, itu lebih baik daripada kita jadi pegawai terus. Kalau mindset kayak saya gitu dulu. Tapi tiap orang kan nggak sama. Teman-teman banyak ada juga yang pelamar setelah dari kuwait jadi kerja lebih di swasta. Itu memang apa ya lihat-lihat situasi juga tiap orang tapi intinya itu kontrak terserah kita pokok maksimal sampai 60 tahun. Terus yang membatalkan kalau kita melakukan pelanggaran yang fatal. Misalnya pasien yang kita tangani yang kita rawat meninggal. Meninggal karena kesalahan kita. Misalnya kemarin ada kasus perawat India dia nggak salah keliru masukkan golongan darahnya. Maksudnya mungkin ada black darah ada beberapa gitu dia keliru masukkan ke orang yang nggak sesuai gitu. Akhirnya dia determinasi salah salah itu contohnya. Terus kedua mungkin berbuat salah kepada pasien misalnya kurang sopan atau berbuat asusila kayak gitu. Terus Alhamdulillah selama ini perawat Indonesia yang jumlahnya ratusan dikuat itu kayaknya nggak sampai sampai determinasi kayak gitu kayaknya nggak ada. Tahu saya nggak ada. Pokoknya kita kerja selai protaks selai pengalaman kita dan mengikuti perintah atasan. Sistem perjahannya terus terang sama aja dengan Indonesia dan lebih mudah di sana karena di sana itu kita fokus cuma perawat keperawatan aja. Kita nggak boleh nyuntik atau medis pekerjaan maksudnya dokter ngasih perintah kayak harus ngasih suntian gini-gini nggak boleh. Kita cuma pokoknya ke perawatan aja. Jadi itu lebih mudah. Kayak gitu. Terima kasih. Jadi yang membetalkan kontrak kerja adalah pelanggaran 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 yang yang extraordinary lah. Yang fatal. Berikutnya Pak Budi masih ada pertanyaan ini dari Youtube Pak. Dari Saudari Sinar ini begini katanya kalau untuk kelas training Pak bisa via Zoom atau Youtube kalau training harus ke BLK karena kalau Zoom pakai apa ya untuk training Bahasa Inggris kayaknya kok kurang efektif selama ini kita pelatihan di PJTKI di semuanya itu semuanya harus di BLK di PT. Saya dulu itu kayak dikurung apa ya sama berbulan-bulan di kelas bahasa Inggris itu langsung di sana kan nanti di sana ada langsung tes writing juga maksudnya multiple choice maksudnya ngerjakan langsung pakai kertas itu walaupun dalam kondisi pandemi begini Pak walaupun dalam kondisi pandemi makanya saya akan kasih option selama ini masa kita belum memperesatkan kalau training via Zoom terus terang kayak gitu karena selama ini di PT-PT yang dulu sampai sekarang itu semuanya langsung ke BLK nanti kan di sana kan kita akan nerapkan nerapkan distancing juga protokol kesehatan protokol kesehatan karena di sini sekolah sudah mulai buka yang SMP itu sudah mulai buka tidak masalah terima kasih Pak Budi ini masih ada pertanyaan ini dari Sudari Nurul Kamaria Radum Ramadhani bagaimana katanya dengan beban kerja di Saudi Arabia Pak apakah bebannya sama dengan di Indonesia begitu kurang lebih sama apa 8 jam 8 jam per shift tapi selamat pandemi ini kalau yang dikuat itu karena kurang perawat jadi 2 shift jadi 12 jam terus untuk tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan kita sama persis menurut saya lebih ringan di sana kita kan kadang kalau di Indonesia harus bersih-bersih ruangan kayak kalau cleanernya sibuk kita membantu-bantu pergi ke kamar mandi juga kayak gitu kalau di sana enggak boleh kalau cleanernya ada saya sendiri jadi kita cuma fokus ke perawatan aja terus untuk tugas-tugas medis juga kita enggak boleh melakukan harus dokter yang melakukan sebenarnya tak menurut saya perawat diistimewakan lebih dimud kayak gitu jadi jangan terlalu terima kasih ini pertanyaan berikutnya adalah dari saudari Marniani Marni Assalamualaikum apakah apakah sudah ada jaminan kelulusan untuk menjadi perawat ke Saudi setelah kami menguasai pelatihan bahasa terima kasih jadi maksudnya begini barangkali Pak apakah dijamin apakah ada kelulusan apakah dijamin kalau sudah menguasai untuk perawat kalau sudah menguasai bahasa Inggris bisa ke Saudi begitu itu itu kan kayak kita masuk pegawai negeri itu biarpun pintar tapi kalau tesnya enggak lulus juga enggak enggak lulus juga jadi intinya itu dikembalikan lulus tes enggak makanya apa kita di JTKI akan mempersiapkan nanti 2-3 hari yang penting itu apa yang paling riskan di wawancara makanya kita akan training 2-3 hari makan training karena biar bisa goal kalau dia pintar tapi misalnya dia grogi atau pas jawabnya kurang pas atau gimana bisa saja enggak lulus tapi kalau udah pintar bahasa Inggris itu modal udah modal maksudnya udah maksudnya sudah 80% sisanya keberuntungan kita nanti tesnya lulus apa enggak jadi sudah memiliki modal dasar Pak Budi kalau bahasa Inggrisnya bagus udah 80% Pak Budi masih ada pertanyaan dari Saudari Reza katanya Assalamualaikum Warahmatullahi Rukatuh mohon izin menambahkan apakah ada lowongan untuk terapis gigi dan mulut di Saudi Arabia untuk terapis gigi dan mulut kalau program ini kalau gigi kayaknya bisa dicoba aja Bu karena saya lihat-lihat itu pengalaman dari PT-PT yang lain itu Saudi kadang perlu perawat gigi tidak terus enggak enggak tahu kalau Saudi kalau di Kuwait itu gigi itu biasanya diambil dari general nurse perawat umum kayak kita dari diploma S1 nanti tergantung penempatan nanti kamu ditempelkan di gigi di kamar operasi kayak gitu tapi kalau di Saudi kayaknya pernah saya lihat ada pergeritan untuk khusus gigi bisa dicoba aja di datanya di kasih yang saya bisa bisa dicoba jadi masih ada peluang untuk gigi ya Pak ya insya Allah bisa terima kasih ini pertanyaan berikutnya dari saudara umu umu Fatah Syed begini katanya mohon dijelaskan detil rencana Pak Budi untuk program ini kapan akan dimulai running programnya ya itu kan semuanya nunggu domain later kita kita gak bisa dikemukan di awal kayak gitu jadi kayak perang gitu ya kita kan perlu amunisi perlu apa ya kayak sertifikat untuk perang gitu ya jadi kalau kita sertifikatnya aja belum ada terus gimana kita untuk melaning gitu kita udah punya protapnya nanti setelah ini tapi kita belum bisa kemakan sekarang karena ini kan kita masih terlalu awal maksudnya data-data aja belum masuk semua jadi nunggu domain later aja turun nanti kan kita bisa cek kan domain later nya itu akan akan kita lihat apa sih mereka itu butuh apa aja sih peseratannya apa aja sih kontraknya gimana sih dari itu nanti kan baru kita kemumpangkan ke umum kayak gitu kalau sekarang masih belum bisa jadi harus apa menunggu human letter nya ya pak ya ya human letter ya human letter human letter ya human letter oke terima kasih ini berikutnya masih ada pertanyaan juga nih dari saudara Sarifuddin Poltek dari Poltek Bau-Bau Assalamualaikum katanya mau bertanya selain kendala bahasa apa saja kendala yang sering dihadapi selama bekerja di Saudi kalau jauh dari keluar iya gini apa kalau jauh keluarga gimana rasanya kayak gitu aja kita kan bisa pernah merasakan pernah jauh dari keluarga waktu kuliah itu jauh dari keluarga pos gitu masih pengen pulang terus kangen terus terutama makan makanannya kok kayak gini kok beda gitu kayak gitu kayak gitu kendalanya tapi nanti apa lambat laun itu bisa bisa diatasi dengan mudah sekarang kan gampang lah komunikasi lewat chatting WA lewat kan bisa komunikasi langsung jadi nanti tiap hari kita bisa ketemu zaman dulu saya itu tahun 2000 masih komunikasi masih sulit saya sempat masih kirim lewat pos itu surat-suratan jadi datangnya itu berminggu-minggu berbulan-bulan terus mau nelpon harus ke warnet warnet jauh dari kalau sekarang kan semuanya bisa beli HP punya laptop sendiri di kamar jadi kendala itu lebih minim terus untuk makanan makanan itu kalau di Saudi itu enak banget disana kan banyak orang Indonesia banyak warung makanan Indonesia banyak banget dan rata-rata mereka pegangin itu paham bahasa Indonesia waktu kita hajian itu mereka nawarin barang harga pakai bahasa Indonesia jadi jangan khawatir kayak kayak gitu terus budaya budaya insyaallah bisa teratasi karena kan minimal kan sama muslimnya mereka orang Indonesia kan sama muslimnya mereka akan lebih baik ke kita lebih melihat ke kita enggak usah khawatir setapa lagi yang masih single-single itu saya apa sangat ingin banget yang single-single yang masih belum nikah itu pengalaman 2-5 tahun itu cobalah kayak gini mumpung anda belum nikah kalau sudah nikah punya anak punya anak akan repot lebih apa ya permasalahannya akan lebih multiple tapi kalau single lebih enak maksudnya wira-wiri jauh dari orang kita kan masih belum tanggungan paling cuma kangen sama orang tua itu aja tapi kalau sudah berkeluarga akan lebih agak apa majemuk itu permasalahnya iya jadi saya itu sebenarnya lebih suka apa ya yang pelamat yang masih muda-muda itu iya ini masih ada pertanyaan Pak ini hampir sama dua pertanyaan ini bunyinya untuk biaya hidup perbulan di sana berapa untuk biaya hidup Pak dia bertanya untuk biaya hidup selama sebulan di sana habis berapa juta katanya begitu itu pertanyaan pertama mengenai biaya pertanyaan kedua mengenai biaya juga ini perkiraan biaya awal yang tadi mengenai biaya hidup yang berikutnya adalah perkiraan biaya awal untuk training persiapan wawancara dengan user berapa oh iya itu untuk biaya hidup teranggal kalau biaya hidup relatif Saudi itu lebih murah daripada di Kuwait saya cerita saja di Kuwait yang pernah saya alami sendiri tapi kurang lebih sama di sana yang mahal nomor satu itu flat nyewa perumahan tapi kan kalau kita single kan masuk perumahan yang disediakan pemerintah gratis kita enggak bayar terus untuk makanan makanan juga saya dengar-dengar di Saudi itu free semuanya makin disediakan kalau di Kuwait yang cowok beli sendiri makan sendiri kalau cewek dikasih paling enggak kita cuma biaya untuk jalan-jalan saja maksudnya untuk refreshing jalan ke mall beli HP beli mobil belanja baju beli es krim kayak gitu maksudnya maksudnya wajar lah kayak kita begini tapi yang jelas untuk pokoknya kan sudah ditanggung pemerintah sana kita enggak usah mikir kayak gitu untuk biayanya murah banget kalau di Saudi buktinya banyak yang ke luar negeri dan banyak mereka pulang dari sana kan rumahnya bagus-bagus usahanya banyak mobilnya bagus itu kan pasti mereka kan yang dikirim ke Indonesia sisanya kan masih banyak itu menunjukkan jadinya besar kayak gitu rumahnya kayak gitu iya jadi untuk biaya hidup ingin kembali ke individu ya Pak ya kurang lebih kurang lebih harga sama kok kayak maksudnya kayak di Surabaya gitu lah enggak kayak di daerah kayak di Surabaya mungkin mahalan di Papua kayak makan itu saya hitung-hitung misalnya kita beli nasi satu porsi di sini sama di daerah kita atau di Saudi itu hampir sama harganya jadi jangan khawatir enggak mahal terima kasih itu biaya hidup ya Pak Budi tadi satunya lagi tentang biaya Pak untuk awal training dan persiapan wawancara diperkirakan berapa begitu katanya ini masih ini masih untuk training dari awal apa ownernya memang ngajak saya untuk rundingan untuk menentukan untuk tariknya untuk biayanya terterang kita belum belum keluar untuk jumlahnya tapi untuk perkiraan aja zaman saya tahun 2000 tapi 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu 1000 dolar 1000 dolar kali apa dolarnya berapa kali ya enaknya itu biasanya itu potong gaji jadi enggak terasa enggak enggak langsung beres bayar di muka biasanya itu apa dicicil bisa nanti setelah dapat gaji dipotong nanti disana kan ada koordinator ijazanya yang bawa itu koordinator kalau dah lunas ijazanya dikasihkan ke mereka gitu tapi terserang ini program ini murah insya Allah murah enggak terlalu mahal gitu iya iya begitu ya tidak terlalu mahal mudah-mudahan murah dan bisa perjangkau iya iya sebentar barangkali Pak Dir lagi yang mau menyambung Pak Dir kalau saya cukup lengkap tadi sudah dilarkan semua Pak Budi nanti mungkin nanti nanti teknisnya Pak Budi untuk list nama nanti insya Allah saya berusaha organizing untuk teman-teman sekalian sebenarnya organizing dalam arti sebenarnya memang supaya mudah saja karena memang biar bagaimana Pak Budi kami saya kalau misalnya alumni saya itu masih ada kayak beban moral untuk tanggung jawab termasuk saya teman-teman saya yang di organisasi teman-teman saya perawat itu masih tanggung jawab moral terkait semua hal-hal yang mereka akan lakoni mudah-mudahan bisa kita kontrol bisa kita awasi dan kita kawal semata-mata sebenarnya untuk kebaikan sebenarnya itu poinnya Pak Budi jadi nanti kemungkinan besar akan seperti demikian nanti saya tinggal butuh nanti Pak Budi minta ada format yang bisa dikasih supaya nanti kami mengisi berdasarkan format tersebut nanti secara kolektif kami kirimkan ke Pak Budi tentunya kolektif itu sudah berisi semua tentang biodata termasuk nomor handphone sebenarnya dari teman-teman yang minat untuk kegiatan yang kami maksud ini begitu Pak Budi itu mungkin untuk nomor handphone nomor handphone cukup dikasih ke saya tapi untuk pomnya cukup nama umur ijasa dan job itu saja yang PT minta ijasa apanya Pak maksudnya lulusan apa jadi tidak keperawatan kebijakan mungkin nanti nanti bolehlah dicatat nama umur ijasa dengan apa satu Pak job pekerjaan pekerjaan siap siap oke dicatat boleh lagi sudah iya nama umur ijasa dan pekerjaan sekarang oh iya iya kayak gitu cuma itu silahkan kalau ada lagi mau bertanya orang bertanya silahkan pamul barangkali masih ada dari dari youtube atau facebook pamul pamul masih ada pertanyaan dari youtube atau facebook silahkan silahkan oh iya ini Pak Budi meminta alamat pelatihan begini Pak Budi katanya meminta alamat pelatihan yang tiga hari di BLK-nya di kota mana Pak Budi begitu oh iya itu BLK-nya itu nanti saya kasihkan ke Pak Dirut ya ya oke siap siap Pak Budi itu apa kotanya Tulungagung Pak Jawa Timur itu dari Surabaya itu kira-kira 4 jam naik mobil oh iya di ngarah ke ngarah ke Tulungagung itu ngarah ke selatan selatan barat oh selatan barat di Banyumas ke sana Pak Pak enggak enggak sampai oh iya oh lewat selatan betul betul siap 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 sebelahnya ke diri oke terima kasih Pak Budi oh iya selamat lelah kalau sudah enggak ada lagi boleh di close lah Pak Budi mungkin masih ada kegiatannya iya iya nanti nanti kalau ada mungkin ada mungkin mungkin zoom lagi bisa diagendalkan lagi siap bukan lagi seharusnya nanti bukan lagi zoom Pak Budi kalau menurut saya harusnya nanti sudah ada tindak lanjut dari ini gitu loh iya 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 beneran demikian Pak Budi harapan kita iya iya silahkan boleh lah iya dengan berakhirnya penjelasan terakhir dari Bapak Pemateri Bapak Budi Setiyono Ali Madiyah maka berakhir pula webinar ini dan kami tutup webinar ini dengan ucapan hamdallah alhamdulillah irohbi alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh